Hei Dada Rapater Hai kita baru sampai lagi ngambil-ngambil bakasi Hei Halo Rapater Meluk Siap-siap Ada yang jatuh di salju Kita ga ada yang main as salju Main banget disini Bila Kis didalam ga kuat Sekarang lagi ada di skyline Mau kemana Kis? Ke kodok Bukan kita mau naik luj Tinggi banget lagi Naikin dari mana tuh sepeda Gimana ceritanya Kerja, kerja dan kerja lagi Bisa jadi itulah yang mengisi hari-hari artis Rafi Ahmad Pasca menikmati liburan bersama keluarga kecilnya Berkeliling dataran Eropa Buktinya Hari minggu kemarin ketika Rafi Ahmad baru pulang dari Eropa Dan belum sempat menginjak rumah Rafi langsung memenuhi agenda kerjanya Untuk menghadiri sebuah acara meet and greet Di sebuah mall ibu kota Jakarta Uniknya, seolah tak kenal lelah Rafi yang datang bersama Nagita Slavina dan Rafatar dari Bandara Soekarno-Hatta Sama sekali tak menampakkan wajah lelah Namun berusaha terlihat enerjik Terimakasih ya Terimakasih ya Terimakasih ya Terimakasih ya Terimakasih dari Bandara Udah langsung kesini Ya betul Terimakasih ya Tadi udah banyak juga Yang menggunakan misal suaminya Katanya 2 AA Udah mau tempayi kesini Udah setara dimamanya Iya Hari ini kita baru sampai dari Eropa banget Baru turun pesawat Langsung kesini Karena ada meet and greet Buat tiket Film Mera Fatar Buat Buat tiket nonton film premiere-nya Jadi hari ini kita meet and greet Mengejutkan Nyaris bersamaan meretas acara libur bersama keluarga dengan Ayu Ting Ting Kini hanya berjarak hitungan hari dari kepulangan Ayu pasca berlibur ke New Zealand Rafi Ahmad menjalani agenda yang berbeda 180 derajat dengan Ayu Terima kasih 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 Menyisakan tanya. Sempat diguncang kabar kedekatan istimewa hingga dilabrak adik gigi? Mungkinkah Raffi dan Ayu sengaja memperlihatkan kepulangan liburan mereka secara bersamaan dan memiliki agenda yang berbeda demi menyanggah rumor tentang hubungan mereka? Capek sih, capek banget. Besok kita udah langsung kerja lagi. Tapi tadi di pesawat kita tidur lama, tidur 10 jam lebih ya. Serius, serius, serius. Enggak sih, alhamdulillah. Rafa Tar juga baik, jadi kita ya seru-seruan aja sih. Ke Belanda, ke Paris, semua ke Lianya. Yang gampang, yang udah ada visanya sih. Yang udah ada visanya aja. Ya kebetulan pas lagi libur lebaran kan 2 minggu liburnya pas. Jadi yaudah, liburan itu yaudahlah kita jadiin buat liburan aja. Benarkah ada agenda menyanggah dan meredam rumor kedekatan istimewa Raffi dan Ayu dibalik kedatangan pasca liburan Raffi dan Ayu yang nyaris bersamaan? Masih menjadi teka-teki. Yang pasti, seolah ingin membuktikan bahwa keluarganya baik-baik saja dan semakin harmonis, Raffi yang mengaku sudah terkuras tenaga sejak bulan Juni lalu, tak kena lelah demi bisa mengajak gigi menikmati liburan ke Eropa karena istrinya tersebut senang menikmati liburan menjelajah keliling Eropa seperti kata London, Inggris, Paris, Perancis, hingga Spanyol. Udah gangguannya kepala aja, udah pusing. Udah sebulan kayak gini. Cuma ya, happy-happy aja setiap bulan puasa. Ambilan sih udah berapa? Udah tahun ke-6 lah, gak berhenti. Saur buka, acara pagi. Jadi, kalau bulan puasa sih, udah jarang buka handphone. Jadi, udah kayak zombie. Karena gigi suka ke Eropa. Ya nanti kemana aja sih, yang penting liburan. Gak sengaja aja, memang ketemu beberapa temen yang... Mereka juga lagi liburan. Gak sengaja ketemu. Makan apa aja sih, kita juga di sana makan apa aja. Yang penting jalan-jalan aja, jalan-jalan seru. Karena kan selama kalau di sini udah gak bisa kemana-mana. Yang penting dari hari Senin sampai hari Sabtu, minggu juga kadang ada kerjaan. Gigi juga biar setiap hari ada kerjaan. Jadi, ya kalau liburan ya dua minggu kayak kemarin. Ya bener-bener quality time aja sama anak-anak, sama istri. Uniknya, seolah tak cukup puas dengan liburan ke Eropa yang menjadi destinasi favorit gigi sang istri, Raffi sudah kembali merancang liburan mahal ke Jepang. Alasannya, Raffi ingin merayakan ulang tahun kedua Rafathar di bulan Agustus nanti ke tempat hiburan terbesar di Asia, di Jepang, membahagiakan Rafathar yang sedang senang dengan karakter kartun Mickey Mouse. Benarkah? Karena agenda ingin mengajak libur kembali keluarganya ke Jepang pas kaliburan di Eropa yang koron mahal? Maka, Rafi pun mengejol tenaga dan melawan lelah, menjalani target kerja, kerja dan kerja lagi. Rafathar ya seru lah, dia udah mulai besar, udah mulai ngerti. Ini rencana pas ulang tahunnya Rafathar, kita pengen di disilai Jepang. Karena dia udah ngerti lah yang namanya Mickey Mouse gitu-gitu. Siapa yang suka Mickey Mouse? Sayang!